Halo, Assalamualaikum seturku yuk kita buat yang enak-enak yang membuat nafsu makan kita semakin bertambah kita sudah siapkan bahannya kita singkirkan terlebih dahulu dan kita lihat bahan utama dari menu kita kali ini adalah teri disini kita menggunakan teri yang asin jadi kita akan rendam dulu menggunakan air panas ini untuk mengurangi kadar garamnya ya jika untuk teri yang tawar tidak perlu direndam, cukup dicuci dan ini kita rendam dengan air panas kurang lebih 5-10 menit, kita diamkan terlebih dahulu selanjutnya buang air rendaman, lalu cuci kembali menggunakan air yang mengalir setulurku, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel youtube kami selamat bergabung, jangan lupa subscribe like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, terima kasih dan ini karena kita telah rendam menggunakan air panas isi perut dari teri ini sudah pada keluar, jadi kita kita tidak perlu membuang kepalanya ya nah seperti ini, sudah bersih isi perutnya oh iya, dalam satu resep ini kita menggunakan teri sebanyak 250 gram ya setelah teri bersih, lalu kita tiriskan selanjutnya kita goreng dan kita masukkan ke dalam minyak yang belum terlalu panas supaya minyaknya tidak melompat-lompat ya jangan lupa ketika menggoreng sesekali dibalik supaya tidak kosong dan bisa matang merata lalu kita goreng sampai kering setelah kering, kita angkat lalu tiriskan lanjut ke bahan yang lainnya disini kita telah siapkan 100 gram bawang merah setelah kita iris-iris tipis lalu kita masukkan ke dalam wadah untuk percabaiannya kita juga telah siapkan 100 gram cabai tetapi disini kita pakai campur-campur ya ada cabai griting cabai rawit merah dan cabai rawit hijau untuk cabainya sesuaikan celera saja ya setelah cabai kita potong-potong kita jadikan satu dengan bawang merahnya disini kita juga siapkan dua batang serai tetapi kita ambil tengahnya saja yang lembut karena ini akan kita makan dalam kondisi mentah kita kebrek terlebih dahulu lalu iris halus setelah serai kita iris-iris kita campurkan juga dengan bahan yang lainnya untuk bahan selanjutnya kita juga telah siapkan tiga lembar daun jeruk dan telah kita buang tulangnya lalu seperti bahan yang lainnya kita iris halus setelah daun jeruk kita jadikan satu dengan bahan yang lainnya disini kita telah siapkan satu buah jeruk nipis kita akan belah terlebih dahulu dan kita gunakan separuh saja ya kita peras jeruk nipis di atas cabai dan kawan-kawannya ini menggunakan saringan supaya bijinya tidak ikut masuk ya terakhir kita tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk lalu kita remas terlebih dahulu remas supaya semua bahan ini tercampur merata dan juga semua bahan-bahannya menjadi lemas disini kita tidak menambahkan garam karena teri yang kita gunakan sudah asin meskipun tadi sudah kita rendam tetapi tetap saja ya masih ada rasa asin sedikit tetapi itu juga sesuai selera saja boleh-boleh saja untuk menambahkan garam setelah semua bahan melemas dan tercampur merata terakhir kita masukkan teri yang telah kita goreng lalu aduk kembali setelah kita pastikan semua tercampur lalu siap kita sajikan terima kasih ya kalian sudah menyaksikan video kami kali ini jangan lupa dicoba di rumah dan dengan resep ini pasti makan kalian makin lahap jangan lupa kunjungi video kami yang lainnya dan nantikan kami video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh